Kalian punya kol nganggur diginiin aja guys rasanya ah mantap Langsung aja kita masak oke let's go Prama kita buang dulu bonggol ya abis itu kalian pretelin satu-satu dan kalian rebus kolnya nih guys Sampai loyo kayak gini lalu kalian angkat dan tiriskan Selanjutnya kalian haluskan daging ayam menggunakan cara apapun tapi disini gue pake magic chopper CH200 dari Butochiba Yang mempunyai mata pisau tajam bermesin tornado power jadi ngalusin makanan hanya dalam waktu hitungan detik dan udah luat juga Lanjutnya langsung kalian campurin aja daging ayam, wortel, bawang bombay, dan nasi Untuk bumbunya pocrotan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, gula garam lada, dan mecin ayam sih kelasnya Kemudian kalian peperin aja bahan isian kekol langsung kalian lung-gulung aja sampe rapih kayak gini Lalu kalian susun di wajah dan untuk sausnya disini gue pake sardin saus tomat guys Kalo kalian gak suka sardin bisa kalian pake saus laun teh Kemudian tinggal kalian masak sampe kuahnya itu agak menyusut kayak gini ya guys Udah jadi nih Pokoknya kalian wajib banget rikuk, jangan lupa take gue dan selamat mencoba